Hai guys, welcome back to my channel Jadi kita kembali lagi makan subuh sama gue Karena tadi ceritanya abis FM gitu kan Terus pada bilang kayak masak mie Jadi gue lah pernah tau gak sih, tiada ahlak kalian Anyways, gue juga kayak keinget gitu loh sama resep yang Indomie Sprite itu loh Sebenernya bahannya udah gue siapin sih udah dari lama Cuman gue belum kayak kepikiran gitu loh buat kayak pengen makan ini gitu loh Dan hari ini kayaknya pengen gue coba gitu loh So basically ini bakal gue masak di bawah Tapi kameranya bakal gue bawa ke bawah Jadi biar kayak gak tau rempong-rempong banget gitu loh Buat kayak nge-record apa segala macem Intinya gue pengen kayak dapetin reaction gue Dari pas masaknya sampai pas lagi makannya maybe Jadi intinya dulu tuh sempet ada viral gitu Ada resep TikTok, makan Indomie, terus pake Sprite Jujur sih dari dengernya aja sih kayak agak aneh gitu ya I mean like Sprite kan manis gitu loh Tapi banyak yang bilang enak sih Sampai adekku aja juga udah review sebenernya Dia juga bilang artinya enak Tapi dia review pas gue lagi bobo Jadi gue belum nyobain Anyways, video ini pertama dibikin sama Asian Mumin Law Kalau gak salah jadi dari luar negeri gitu Abis itu tambahin kecap asin Jadi di video ini dia langsung pake Indomie Goreng Abis itu dimasak Abis itu potong-potong bawang putih sama cabai Abis itu tuh dituangin minyak panas gitu ke dalam mangkoknya And then baru ditambahin Sprite pas masih panas Katanya sih bisa kayak enhance flavornya gitu And then abis itu terakhirnya tambahin kecap asin sama cuka hitam Jujur ya, gue kayak mikirnya aja tuh kayak Kayaknya bakal aneh banget sih ya Kayak cuka hitam sama Sprite gitu loh Bayangin gak sih? Anyways, kalau gitu gue udah laper banget Jadi kita langsung masak aja So let's go! Btw ini gue udah kayak siapin gitu Udah beli beberapa mie, beberapa macem buat konten So ditunggu aja ya kontennya Jadi yang pertama gue bakal motong dulu Ini bawang putih Gue pake dua siung yang lumayan gede sih sebenernya sih Terus gue pake cabai rawit juga tiga Jadi gue potong-potong dulu sebentar ya Oke udah jadi kayak gini Jadi gue aduk dulu aja Sebenernya biasanya gue kalau misalnya makan indomie Juga gue caranya kayak gini sih ya Tapi tanpa Sprite sama cuka sama kecap asinnya obviously Tapi emang menurut gue kayak sebelum dimasukin mie-nya Kayak bumbunya tuh harus diaduk dulu Kalau gue tau mie gak rata Agree gak sih? Udah keaduk rata Abis itu berarti gue masak mie-nya dulu Abis itu baru gue panasin minyak Biar bisa barengan gitu loh Ini minyaknya seberapa banyak ya? Gak dibilangin lagi Cukup gak? Dikit-dikit Oke kayaknya itu cukup Apa kurang ya? Dikit-dikit Oke kayaknya cukup deh Btw ini Sprite-nya harus dipanasin dulu gak sih guys? Kalau gak direbus kayak gak panas dong Yaudah kita ikutin aja tutorialnya Dan minyaknya juga udah mulai panas Jadi kita juga tuang Jujurnya gue agak ngeri sih Ini sebenernya kan moncrat gitu loh Tapi Aduh serem Berseran dulu ya Kayak mana ini? Gimana ya? Ini kebanyakan gak ya? Gitu ya Gue coba tuang ya Oke Oke Kayaknya Kayaknya Minyak gue kebanyakan deh Jadi ini gue Biarin aja ya Disitu ini gue aduk Terus mumpung Masih panas Buat juang Sprite Guys ini udah aneh banget loh Eh sih Kayak gue ngebayangin Sprite itu manis gitu loh Ini mie-nya juga udah gue tirisi Tapi gue lupa Ini masih ada yang dikit-dikitnya gitu Jadi udahlah ya Biar keranjes-keranjes gitu Dan ini dituang kesini Oke Jadi ini kita aduk Oke dari baunya aja Jujur ya Udah agak Aneh gimana gitu Abis itu kan disuruh tambahin kecap asin Jadi gue pake kecap asin angsa Terus buat cuka makannya juga cuka hitam Jadi gue pake yang ini Kira-kira masing-masing Satu sendok makan kali ya Guys ini yakin resepnya kayak gini Ini gue udah tuang kecap asinnya Tinggal Cuka makannya Cukup ya ya Kok gue jadi takut sih Bentar guys ini baunya aneh banget Kayaknya gue bakal pake setengahnya aja deh Untung gue tuang dulu di mangkok yang lain Gak langsung kesini Kayaknya tuh Ini tuh aneh banget Kayaknya kebanyakan weh Jadi kayaknya gue ambil Setengahnya mungkin Asli ini baunya ya Sampai gue nge-record lagi tuh kayak Baunya tuh Jauh banget anjay Jadi ini gue udah campur Gue kecap asin sama cuka hitamnya Terus gue pake sekitar 2 Tee spoon I think Gak tau sih ini sebenernya teaspoon atau enggak ya Kayaknya ini kayak tengah-tengah gitu loh Tengah-tengahnya teaspoon or tablespoon Soalnya kayak gak gede-gede gitu Kira-kira gue pake kayak 2 sendok ini lah Gue gak tau ini sendok apaan Kayak gak cocok buat takaran gitu lah aja Jadi ini gue aduk Baunya aneh banget Kok bisa sih orang-orang pikir itu enak? Guys kok gue tiba-tiba kayak gak lapar gitu deh Tapi sayang banget ini udah jadi weh Yaudah lah kalo gitu gak usah lama-lama Kita langsung naik ke atas ya Oke guys I must see Jujur baunya tuh agak Bikin enak gitu loh Agak gak yakin gitu kalo ini bakal enak Oh my god Baunya aneh guys Kayak cuka banget gitu loh Yaudah lah gara-gara gue lapar lah Let's go lah Oke anyway Let's go kita coba Baunya aneh Oke Gimana ya guys Berminyak banget sih yang pasti Bibir gue aja yang pake minyak semua Oke how do I explain this Jadi pas begitu masuk mulut Gue pikir kan rasanya tuh kayak bener-bener manis banget gitu kan Tapi sebenernya pas dimakan sih Gak terlalu manis banget sih Jadi gak terlalu dominan manisnya Dan sebenernya kayaknya takaran bumbunya gue sih lumayan pas Bisa dibilang Jadi gak kayak Apa ya Gak ada yang terlalu overpowering Atau yang gak ada yang rasa yang terlalu kuat gitu Tapi gimana ya gue jelasinnya ya Jujur gue gara-gara baunya doang sih Sebenernya yang bikin kayak Aneh gitu loh rasanya Tapi sebenernya rasanya is actually not bad-bad It's still edible Tapi kayak masih oke sih sebenernya Kalo menurut aku ya Ini kayak manis Asin-asin gurih Kayak apa ya Aneh banget kalo buat gue Soalnya gue udah terbiasa kalo makan mie itu kan rasanya kan asin gitu kan Kecuali kalo misalnya yang rasa bulgogi gitu Itu kan kayak manisnya tuh kayak beda gitu Maksudnya manis kecap gitu kan Ini tuh manisnya tuh kayak Kayak manis lemon Tapi pedas Tapi jujur kayaknya bawang putihnya lumayan nolong sih Jadi bikin rasanya tuh gak terlalu aneh gitu loh Gimana ya guys Kayak bukan lagi makan mie Aneh banget Gue gak tau gue bakal ngabisin ini deh atau enggak sih jujur ya Karena gimana ya Rasa lemon dari Sprite-nya gitu tuh gak terlalu berasa sih benernya sih Cuman kayak Bener-bener kayaknya gara-gara manisnya sih Bikin aneh banget Tapi surprisingly kalo misalnya makan mie-nya Kayak soda-sodanya dari Sprite-nya itu kayak gak berasa gitu sih Mungkin kita harus cobain kuahnya kali ya Gue takut guys asli Liat tangan gue gemetan Gak ada sodanya weh Bentar Gak ada rasa sodanya sama sekali Bentar gue coba minum Sprite-nya ya Oke guys jadi tadi pas gue lagi mau turun buat ngambil Sprite Tiba-tiba kameranya miring Terus nyemplung ke dalam mie-nya Jangan ambil mie-nya ya guys Anyway tadi gue jadi bersihin keyboard gue Gak soalnya kena cipratan dikit dan of course kameranya yang nyemplung ke dalam kuahnya Untungnya sih sekarang kameranya aman sih ya Tapi kameranya agak bau cuka sih guys Jangan bingung mie-nya guys Anyway back to the content Oh Ternyata Sprite sekarang udah gak semanis dulu ya Seinget gue Sprite rasanya kayak lebih manis gitu loh Dan soda-nya sebenernya juga gak terlalu berasa sih yang ini Atau mungkin gara-gara ini yang botolan Soalnya kebetulan gue cuman ketemunya yang botolan doang sih Itu yang kalian kan gak dapet di tempat gue Oke lah kalau misalnya gue udah cobain Sprite-nya sih mungkin agak mendingan ya Soalnya seinget gue Sprite itu lebih asem Terus lebih banyak sodanya gitu loh guys Jadi sebenernya pas dicampur sama mie ini Rasa asemnya tuh jadi semakin lebih cocok gitu loh sebenernya sama rasanya Terus ditambahin rasa pedas-pedasnya Terus sama kayak gurinya dari bawang gitu Terus juga kayak nambah rasanya tuh jadi lebih enak sebenernya Tapi terus terang kalau misalnya tanya gue Gue gak suka rasa yang kayak gini Soalnya gue kayak gak biasa gitu loh Gue kayak makan sesuatu kayak mie Tapi kayak yang bukan yang modelan kental gitu loh bisa dibilang Tapi rasanya tuh manis Btw ini mie-nya udah gendut gue saking lamanya Gue ngelap-ngelap kamera sama lain-lain Sebenernya rasa ini tuh lumayan familiar sama mie-mie yang pernah gue makan sih Kayak di restoran-restoran Chinese gitu Soalnya kan biasanya restoran Chinese gitu emang suka kan Kalau misalnya makan itu tuh pake cuka hitam Terus tambahin misalnya pake kecap asian terus cuka hitam gitu loh Emang pada dasarnya mereka demennya tuh rasa-rasanya kayak gitu Tapi terus terang sih aku lebih suka yang di restoran itu sih ya Gatau sih ya guys Sebenernya gue dingin juga kalau misalnya bilang gue suka atau enggak ini Kayaknya enggak deh Mungkin buat lidah gue kayak kurang cocok gitu loh Pedas-pedasnya sebenernya gak terlalu dominan ya sebenernya di mie ini ya Walaupun gue harus tambahin tiga Tapi dari aroma bawangnya sih sebenernya lumayan berasa Terus gue gak yakin apa yang bikin rasanya itu lebih nyatu gitu tuh kayaknya memang cuka hitamnya sih Kayaknya tanpa cuka hitamnya rasanya kayak enggak kayak aneh gitu loh Apa ya kurang lebih tuh kayak mie nyemek tapi kayak ditambahin kayak jeruk nipis gitu loh Biar kayak agak asem-asem Tapi di resep ini kita gak namain jeruk nipis Kita cuma kayak tambahin Sprite Soalnya kan itu kan juga ada rasa jeruk nipisnya gitu kan Tapi jujur ya gue baru tau banget nih Sprite rasanya udah kayak gini Dan jujur gue agak sedikit kecewa sih Or at least sama yang botolan Dan juga gue udah lama banget kan sebenernya gak minum kayak soda gitu So Anyways kalau misalnya buat gue sih ini sebenernya ratingnya Apa ya gue gak suka gitu loh Walaupun sebenernya bisa dibilang masih edible Masih kalau dimakan tuh gak enek-enek banget lah Minimal tuh gak seenek dari baunya Dari baunya sih pas pertama kan kayak tadi aja tuh kayak bener-bener kayak enek gitu loh Kayaknya kalau menurut gue ini sih rating Satu setengah Soalnya gue gak biasa aja kayak makan sesuatu tuh yang kayak Wah encer gitu Tapi rasanya tuh manis gitu loh Gue gak tau sih ya buat kalian mungkin yang lebih demen sama rasa-rasa manis Mungkin kalian suka Cuman ini bener-bener gak cocok sih di leda gue Btw ini mie-nya udah gendut banget guys Udah aneh banget jadinya Anyways kalau gitu ya begitulah ya Jadinya ya begitulah rasanya Gue juga kayak bingung sih sebenernya kayak otak gue tuh kayak agak campur aduk gitu loh Rasanya tuh kayak seharusnya tuh bukan sesuatu yang enak Tapi ternyata enak gitu loh Mampir kayak ternyata bisa dimakan gitu loh Tapi terus terang ini bukan resep yang gue bakal coba lagi sih Jadi intinya gue bakal kayak nyobain buat bikinnya Cuman kayak gue gak bakal bikin lagi gitu loh Anyways buat kalian kalau misalnya udah pernah nyobain Menurut kalian mie ini kayak gimana sih guys Atau mungkin menurut kalian ini jadi lebih enak daripada indomie Which is menurut gue sih gak mungkin ya Indomie tuh enak gitu loh Biasanya yang indomie goreng tuh udah enak Kalau gitu dengan ini gue tutup dulu konten ini Thank you banget guys buat udah nonton konten ini Dan tetep jangan lupa lagi nisya guys Banyak banget nih gue Jangan lupa buat di-like Jangan lupa buat di-share Dan jangan lupa buat subscribe juga Kalau misalnya kalian belum subscribe Dan gue pengen ngelap kamera ade gue yang jemplung ke gue mie So bye guys Oke guys ini udah siang Terus aku mau kasih tau ke Mischa kejadian yang kemarin Kejadian? Bercaya Serem begitu ya Hai much Can I tell you something? No You know that camera yang Tunggu tunggu You rusahin kamera Gak Gak siap Is it a good news or something? I don't know Are you ready? Hahaha Apa sih? Kenapa yang mau nangis? Is it a bad news? Nooo You rusahin kamera aja? Engga Manti apa-apa So basically kemarin kan I record makan yang indomie sprite itu kan Dan gak sengaja kameranya nyemplung ke gue aja Hah? Serius? Iya But it's okay It's cleaned already It's okay Tapi kotor aja I'm going on camera too It's so stupid Malet But it's Balin dah be Malin dah misprat Malin dah misprat I'm sorry Kenapa ber Berminyak lagi Kemarin pas lagi record gitu Tiba-tiba kameranya jatoh And then kebetulan masuknya ke minyak Laplah Oh ready Pakai alkohol Udah Berminyak gini Yaudah Ntar ayo lagi Eh